Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman hari ini saya akan sedikit berbagi informasi untuk penghematan pupuk dan juga menjaga padi kita dari serangan beberapa jenis-jenis serangga penggarek untuk menjaga kesehatan padi kita dalam masa pertumbuhan nah ini dia yang saya pakai teman-teman ini merupakan pupuk akar yang kandungannya adalah NPK 16 16 16 N 16 kemudian B nya 16 dan K nya juga 16 nah ini merupakan pupuk akar yang akan saya gunakan sebagai alternatif untuk pupuk daun nah ini jauh lebih hemat dan lebih murah ya teman-teman daripada kita menggunakan gandasil daun gandasil de ataupun menggunakan micin juga yang sekarang harganya cukup mahal juga ya kemudian apalagi pupuk subsidi yang harganya semakin mahal pula dan jatah semakin sedikit untuk dosis yang saya gunakan ini 2 sendok makan ini untuk 16 liter air ya satu tanki jangan sampai berlebihan karena ini dapat menyebabkan padi kuning menguning ya jika terlalu banyak dosis yang digunakan nah pada penerapan kali ini saya campurkan dengan insektisida Regen ya Regen 50 SC ini nah insektisida ini cocok ya kalau untuk serangga beberapa jenis serangga penggarek ya kemudian cocok juga untuk pertumbuhan di masa pertumbuhan tanaman padi karena dalam Regen ini mengandung yat pengatur tubuh nah ini ini gandasil ya ini gandasil nanti akan saya bandingkan bagaimana perbandingannya menggunakan gandasil dan juga dengan NPK 1616 ini ini nanti akan saya terapkan di dua lahan yang berbeda untuk lahan yang pertama ini saya menggunakan mutiara ini ya NPK mutiara ini takarannya dua sendok ya dua sendok makan teman-teman bisa mengira-ngira saja untuk beratnya ini saya gunakan untuk 16 liter air ya kemudian untuk takaran insektisida Regen nya ini saya menggunakan 30 ml 30 ml untuk satu tanki atau 30 ml untuk 16 liter air ya teman-teman ini kita campurkan kemudian usahakan sampai larut semua jangan sampai ada gumpalan dari NPK nya itu nanti kalau mengenai daun dan jika masih menggumpal itu biasanya menjadikan percak kuning tapi tenang pasti akan pulih kembali ya ini fungsinya hanya untuk mengurangi penggunaan bubuk ya teman-teman jadi bukan menggantikan bubuk mutiara ini sebenarnya obat akar yang memang bubuk akar yang memang manfaatnya sangat luar biasa harganya juga cukup mahal kalau kita taburkan kita memperlukan banyak bubuk nah ini bisa dijadikan solusi alternatif ini bisa kita semprotkan dengan dosis 2 sendok makan untuk 16 liter dan usahakan terlarut semua sebelum disemprotkan selain cara ini bisa juga menggunakan cara yang saya larutkan terlebih dahulu ya teman-teman di botol kemarin ada di video sebelumnya itu ya kemudian saya kocok itu lebih cepat terlarut ya dan memang perlu waktu cukup lama ini untuk melarutkan NPK nya agar semua benar-benar terlarut dan tidak meninggalkan kerja apapun ya teman-teman ada beberapa memang yang mengatakan penggunaan penggunaan NPK itu jangan sampai kena daun ya tapi kalau menurut saya selagi nnya tidak begitu banyak ya ini hanya 16 dan juga dosisnya tepat itu tidak akan menjadikan masalah atau tidak banyak resiko yang ada jadi selama saya menerapkan ini untuk alternatif-alternatif bubuk daun itu saya kira masih aman ya teman-teman tidak mengaku pertumbuhan kita bahkan nutrisinya memang benar tercukupi dan ini jadi lebih hijau ya teman-teman kalau kita kekurangan pupuk mungkin tanaman sedikit tidak bisa tumbuh dengan sempurna ya Nah itu kita beri bantuan pupuk-pupuk daun ini mungkin banyak ya pupuk daun jenis-jenis yang lain ini bisa dijadikan alternatif lain yang lebih murah ya kalau waktu kemarin-kemarin micin itu lebih murah tapi untuk sekarang micin menjadi lebih mahal ya teman-teman karena per 50 gramnya itu 3000 rupiah ya jadi misal kita memerlukan 5 tank itu sudah 15.000 Nah kalau untuk itu rasanya juga sudah mulai terlalu mahal makanya ini saya menggunakan NPK ini per kilonya itu 22.000 di tempat saya bisa menjadi banyak ya ini bisa menjadi banyak nah ini akan saya terapkan padalahan saya yang ini ya teman-teman ini nanti akan saya terapkan NPK mutiara ini ya nah yuk kita mulai penyebraian seperti biasa ya kita spray dengan keadaan tidak begitu banyak Hai atau ya dengan power yang sedang ya teman-teman jangan power yang terlalu keras juga nanti banyak yang tidak sampai daun malam dah semerai seperti pada umumnya yang ini penyebraiannya pagi hari ya saya lakukan pagi hari di jam setengah enam ya ini lima tiga puluh saya sudah mulai menyemprotkan ada beberapa yang mengatakan memang untuk proses fotosintesis atau terbukanya mulut daun itu ada di antara jam enam sampai ke jam sembilan pagi ya teman-teman nah itu nah ini tadi dapat sekian ya teman-teman ini kalau di tempat saya ukurannya itu banon 100 ya banon 100 jadi kurang setengah lagi untuk 16 liter air ini berarti kira-kira bisa menjadi untuk banon 50 ya 50 itu 16 liter nah ini tinggal ini ya yang mutiara ini pas untuk setengah lagi jadi ini langsung kita campurkan seperti tadi ya teman-teman ini untuk menunjukkan real kalau memang ini saya gunakan bubuk akar ini saya gunakan untuk menyemprot daun atau saya menjadikan sebagai bubuk daun alternatif Oke prosesnya sama nanti untuk hasilnya akan saya update karena akan terlihat di hari ke-5 ya hasilnya kita lima mulai terlihat pertumbuhan dari padinya ini ada bantuan dari regionnya ya tadi ya teman-teman jadi region bisa melindungi dari serangan lama penggarek dan juga memiliki yad pengatur tumbuh kita tambah dengan nutrisi dengan NPK 16-16 ini jadi semakin baik lagi Hai nah ini tinggal pakai teman-teman memang mengaduknya lebih membutuhkan waktu yang cukup lama ini dan akan kita spraykan langsung nah jadi ini dari saya teman-teman informasi mungkin bisa sedikit membantu teman-teman untuk mengurangi penggunaan bubuk semoga bermanfaat untuk teman-teman semua terima kasih tuan-teman ok